Kisah Nabi Musa A.S. Azab bagi Fir'aun dan kaumnya Kisah ini disebutkan di Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 127 hingga 135 Setelah Nabi Musa mengalahkan ahli sihir Fir'aun sampai mereka bertaubat Tidak lantas menjadikan Fir'aun beriman kepada Allah Fir'aun semakin bertindak sewenang-wenang terhadap Bani Israel Sampai Allah SWT menurunkan azab kepada Fir'aun dan kaumnya Nabi Musa tak henti-hentinya berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya Agar mau beriman kepada Allah Namun Fir'aun dan kaumnya tetap sombong dan tidak mau beriman kepada Allah Hanya Bani Israel yang menjadi pengikut Nabi Musa Wahai Fir'aun, aku tidak meminta kekuasaan atau kekayaanmu sedikitpun Aku hanya mengajakmu untuk beriman kepada Tuhan Allah Wahai Musa, akulah Tuhanmu yang sebenarnya Seharusnya engkau yang beriman kepada aku Hari demi hari penderitaan kaum Bani Israel semakin berat Mereka dijadikan budak dan pekerja kasar tanpa upah Setiap orang yang berani melawan perintah Fir'aun Atau tidak mau menyembahnya akan dihukum mati Termasuk membunuh anak laki-laki dari kaum Nabi Musa Wahai Musa, kami sangat menderita hidup di Mesir ini Bukankah engkau adalah utusan Allah? Mintalah kepadanya agar menghukum Fir'aun yang telah bertindak sewenang-wenang Sabarlah wahai kaumku Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan hambanya terzalimi Kemudian Allah menurunkan azab kepada Fir'aun dan kaumnya Berupa kemarau panjang selama beberapa tahun Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf Ayat 130 Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya Dengan mendatangkan usin kemarau bertahun-tahun Dan kekurangan buah-buahan Agar mereka mengambil pelajaran Wahai Fir'aun, kita sudah melakukan berbagai cara agar langit menurunkan hujan Namun belum ada hasil Kami telah memperbanyak persembahan Namun sepertinya usaha kami sia-sia Fir'aun sedang berpikir bagaimana caranya agar hujan turun Ia tidak mau kelihatan bodoh di hadapan kaumnya Fir'aun berjanji akan menyelesaikan masalah ini Di istana, Fir'aun berdiskusi dengan para penasihat kerajaannya Menurut kalian, apakah ada cara lain agar musim kemarau ini segera berganti? Hmm, ada satu cara yang belum kita lakukan Wahai Fir'aun Apa itu? Kita belum meminta pada Tuhannya Musa Bukankah Tuhannya Musa dapat melakukan segalanya? Baiklah, panggil Musa kehadapanku Nabi Musa mendatangi Fir'aun di kerajaannya seorang diri Wahai Musa, kau punya Tuhan yang mampu melakukan apa saja Benar bukan? Iya, benar Saat ini Mesir sedang ditimpa kemarau panjang Jika Tuhanmu dapat menurunkan hujan dari langit, maka aku akan beriman kepadanya Benarkah yang kau ucapkan itu, wahai Fir'aun? Tentu, jika Tuhanmu dapat melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan, aku akan beriman kepadanya Semua orang yang ada di sini saksinya Baiklah, kalau begitu Nabi Musa berdoa kepada Allah di hadapan Fir'aun dan para penasehat kerajaan Ya Allah, zat yang menah hujan, turunkanlah hujan untuk masyarakat Mesir Sebelum sampai Nabi Musa menurunkan tangannya, hujan turun dengan derasnya Hah? Hujan? Oreh Itu suara hujan Hmm, memang sudah sekarang saatnya hujan turun Fir'aun mengingkari janjinya Ia tidak memuji Allah, malah mengatakan hal yang kufur Nabi Musa sangat kecewa dengan sikap Fir'aun dan kaumnya Namun, beliau tidak patah semangat dalam berdapwah Wahai kaumku, ketahui lah bahwa hanya ada satu Tuhan yang pantas disembah Dia Allah SWT Ikutlah denganku dan surga balasan keimanan kalian Namun, jika kalian lebih memilih menyembah selainnya Aku takut Allah akan menurunkan azab yang lebih pedih kepada kalian Wahai Musa, bukti apapun yang kau bawa Kami tetap tidak akan beriman kepadamu maupun ajaranmu Benar, benar apa katanya Fir'aun satu-satunya Tuhan kami Setelah pandan melimpah, hujan tak kunjung berhenti Lalu, muncul angin topan yang dahsyat Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 133 Maka kami kirimkan kepada mereka topan, pelalang, kutu, katak dan darah Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas Tetapi mereka tetap menyumbongkan diri Dan mereka adalah kaum yang berdosa Wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu Agar dia, Allah, menghentikan hujan ini Kami berjanji akan beriman kepada Tuhanmu Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Dan hujan pun berhenti Kemudian Allah juga menumbuhkan tanaman dan buah-buahan di kebun mereka Namun ternyata mereka mengingkari janjinya Inilah yang sesungguhnya kami inginkan Beberapa hari berikutnya Allah mengirimkan belalang di kebun-kebun mereka Hingga semua tanamannya mati Wahai Musa, sekali lagi kami mohon Mintalah kepada Allah agar mengusir belalang-belalang ini dari kebun kami Maka kami akan beriman kepada Allah Dan membiarkan bani Israel pergi bersamamu Kami bersungguh-sungguh Nabi Musa kembali berdoa kepada Allah Setelah Allah menghilangkan belalang di kebun mereka Mereka mengingkari janjinya lagi Kejadian itu terulang Sampai Allah menurunkan kutu-kutu pada hasil panen mereka Katak-katak yang memenuhi rumah-rumah mereka Hingga air yang berubah menjadi darah Akibatnya mereka hampir mati kehausan karena tidak minum Setelah mereka putus asa Mereka menghadap Fir'aun Wahai Fir'aun, lihatlah keadaan kami ini Kami sungguh menderita karena Allah Musa Ketahuilah bahwa ini semua adalah sihir Musa Kemudian Fir'aun mendatangi Nabi Musa Dan kembali melakukan tipu dayanya Wahai Musa, jika Tuhanmu mau mencabut semua penderitaan kami Pasti aku dan kaumku mau beriman kepadanya Aku juga membebaskan Bani Israel dari perbudakan Dan membiarkan mereka ikut bersamamu Mendengar pendawaran Fir'aun Nabi Musa pun kembali berdoa kepada Allah Ya Allah, ya Tuhanku Untuk yang terakhir kalinya Hamba mohon agar engkau mencabut semua asa pada Fir'aun dan kaumnya Dalam sekejap Allah mengabulkan doa Nabi Musa Namun malangnya hal yang sama kembali terjadi Fir'aun dan pengikutnya tidak bersungguh-sungguh bertawbar Nabi Musa merasa sangat sedih Karena usahanya selama ini sia-sia Demikianlah akhir kisah Azab bagi Fir'aun dan kaumnya Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini Di antaranya Pertama Jangan mudah berjanji dengan niat mengingkarinya Maka tidak ada bedanya dengan pembohong Kedua Hendaknya kita bersungguh-sungguh saat bertawabat kepada Allah Dan ketiga Allah tidak menyukai hambanya yang memiliki sifat sombong Karena kesombongan akan mengantarkan diri ke neraka Wallahu'alam bisawab Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih telah menonton!